Mimpi tentang kemajuan Mimpi tentang kemajuan tidak ada yang salah Mengambil barat menjadi sebuah model acuan juga tidak salah Karena bukan mimpi atau barat yang menjadi persoalan Yang persoalannya adalah bagaimana kita meletakkan mimpi kemajuan Dan pilihan tentang barat sebagai sebuah model acuan Sebagai landasan untuk membangun sejarah bersama sebagai sebuah bangsa Sejarah sama persis hukumnya seperti waktu Sekali dia datang dan bergerak Maka dia sudah menjadi bagian dari masa silam Kita tidak pernah bisa menghentikannya Apalagi mengajaknya untuk bergerak ke belakang Padahal ketika dia menjadi bagian dari sebuah masa silam Maka dia akan menentukan seluruh masa depan Bagi setiap bangsa maupun setiap warga negara dari bangsa tersebut Jadi untuk masyarakat kita Yang harus kita koreksi adalah Kewaspadaan bahwa hukum sejarah Hukum sejarah selalu bergerak Dengan cara yang sama persis seperti ini Artinya bahwa setiap tindakan yang kita pilih Atas nama kemajuan bersama Dilandasi oleh sebuah kesadaran bahwa kita memiliki keinginan untuk mengubah nasib Celakanya Rumusan sejarah sebagai sebuah kewaspadaan Yang dilandasi oleh kesadaran Tampaknya bukan menjadi bagian dari naluri berbangsa kita Karena sejarah kita untuk menciptakan kemajuan Lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan Malu, minder, tertinggal dari kekuasaan yang lebih besar dalam hal ini Barat Barat itu sendiri pun Sebetulnya mereka patas Menjadi sebuah model Tentang kesuksesan Karena Perjalanan Barat untuk mencapai ke titik Tersebut Sebetulnya bermula Dari Sebuah proses trial dan error Ketika mereka menghadapi masalah Mereka menemukan jalan Mereka merumuskan cara menyelesaikan masalah Mengaplikasikannya Kemudian Menemukan masalah baru lagi Menggugat Apa yang mereka ciptakan sendiri Atau bahkan menggantinya dengan sesuatu yang baru Dalam arti tertentu Barat sendiri Mereka membayar Harga yang sangat mahal Untuk menciptakan kemajuan mereka Bukan hanya Oleh masyarakat Barat Tetapi juga oleh masyarakat-masyarakat lain Atau bangsa-bangsa lain yang terkait dengan kemajuan Barat Justru disini masalahnya Karena pada saat ini Sekarang kita melihat Bahwa apa yang kita bayangkan Sebagai sebuah Gambaran ideal tentang kemajuan dari Barat Menemukan titik nadirnya Bangsa-bangsa Barat Yang dulu mempelopori Seluruh Perubahan sosial Dari masyarakat tradisional Menjadi masyarakat modern Sekarang mereka mengalami krisis Kita lihat Di benua Eropa Kita lihat hal yang sama Di benua Amerika Artinya Ini adalah saat Bagi kita untuk melihat Ulang kesediaan kita Menetakkan Barat Sebagai model ajuan Karena Barat ternyata Menyimpan masalah Dari seluruh langkah Sejarah yang mereka ambil Apa artinya untuk kita Artinya Sejarah menjadi lebih Komplikitif Menjadi lebih sulit Untuk dirumuskan Karena pada saat yang sama Ketika Barat Sampai pada Titik nadirnya Sementara Asia bertumbuh Sebuah adonan baru Dari masyarakat dunia Lahir Yang disebut sebagai masyarakat global Apa implikasinya untuk kita Implikasinya Adalah Satu Bahwa Kita Harus berani Menerima Kemajuan Tidak lagi Bertumbuh Pada arah mata angin Yang berpusar di barat Kemajuan Sekarang bergerak Mencari Arah mata angin yang lain Dan kita yang selama Sekian lama Mengabehkan Bahwa Indonesia Adalah Sebuah Negara dan bangsa Dengan berbagai keragaman Sebuah negara yang Dan bangsa Yang terletak Dari Sabang Dan Merauke Dengan lengkap seluruh sejarah Setiap suku bangsa Setiap peradaban Setiap kebudayaan Setiap aksara Maupun Bahasa daerah yang mereka miliki Ternyata Ternyata adalah sumber pengetahuan Yang selama ini kita abaikan Jadi mari Kita Menengok Negeri sendiri Belajar Dari Negeri sendiri Masalahnya Apa yang kita tahu Tentang Negeri kita Selamat menikmati